Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Ini bisa jadi berapa porsi sih kak ini? Kalau satu resep ini saya menghasilkan 35 buah 35 buah ya? Iya, tapi karena tadi aku naikin 50 gram ya Jadi mungkin setengahnya Setengahnya? Oh, jadi kira-kira lah Kira-kira bisa kira-kira 20 Kalau nggak suka apa bentuk rotinya gede ya Udah pake 20 gram aja cukup ya Iya, benar Yang kecil-kecil boleh Tapi kalau capek makannya kecil-kecil Udah yang gede aja Ya kan gitu kan kadang Benar Ini juga Nah ini udah tiramin Sekarang lagi Sekarang lagi Sekarang Sisi Sekarang lagi Sekarang lagi Sekarang lagi Oh iya kak Nah ini kita akan tunggu selama 10 menit ya sase lopar Sini Biarkan dia resting dulu nih disini Biar dia bertumbuh Oh jadi dihitung Tidak apa Tidak apa Di kakasan Jadi ada varian roti lain nih Di Saji 486 Oke Nah biasanya Kalau disini bukan roti sih Lebih ke pizza Kemudian ada donat Juga ada chiffon cake Jadi nggak biasa aja nih Kalau misalnya Biasanya roti doang Sese lover Bisa banget bikin donat Dan juga pizza Variannya banyak banget Resepnya juga gampang banget Untuk diikutin Dan pastinya enak banget nih Iya itu bisa didapetin dimana kak? Bisa dapat di gridstore Di gramedia digital Atau retail Gramedia.com Jadi sese lovers bisa banget nih Untuk lihat Atau membeli Bahkan berlangganan Iya berlangganan ya Tabloin Saji Karena resepnya ini banyak banget juga Banyak banget kak Nih bisa dilihat banget nih Tuh ada donat burger Ada calzon jagung keju Kayak pizza Tapi ditutup Ada sate donat Mungkin sese lovers tahu Donat yang kecil-kecil Yang lagi viral juga tuh Bisa banget lihat di Tabloin Sajian Sedap Ada tips-tips dan trik juga Bagi sese lovers Di tabloin Saji Nggak mungkin rugi deh sese lovers Semua Boleh banget langsung di purchase di Iya bener Di gridstore-nya tadi ya Atau ke Toko Gramerinya Juga bisa yang terdekat di kotak Tidak ada yang roti-roti Iya Banyak banget ya Ini bisa jadi ide jualan Karena Variasi rotinya tuh banyak banget Bener banget Kayak ini kan ada roti kukus Gitu kan Iya Atau juga bisa Ke sosial medianya Sajian Sedap ya Iya bener banget Iya Sosial medianya itu tuh Ada YouTube Terus ada juga Facebook TikTok Instagram Twitter Dan YouTube-nya ini ada dua ya Ada kursus masak Dan juga ada YouTube Sajian Sedap Jadi Teman-teman sese lovers Bisa banget nemuin banyak resep-resep ya Terutama ini kan udah mau menjelang Bulan puasa nih Biasanya kan Ibu-ibu Atau teman-teman sese lovers Mau cari resep yang Apa Buat Inspirasi sahur Gampang banget Untuk mampir ke YouTube-nya Sajian Sedap Atau kursus masak Sajian Sedap Bener banget Nah disini Kita Kita apa Dikempiskan Dikempiskan lagi ya kak ya Iya Kalau ada roller pin Iya Bisa banget Dipake roller pinnya Iya Sese lovers semua Jangan lupa untuk Ikut subscribe juga YouTube channel Sajian Sedap Ada juga Instagram Ada kemudian Twitter Tiktok Dan Ada di Facebook Pastinya Iya Semua nama akunnya Sajian Sedap Sajian Sedap Betul Nah disini Kak Sasa Kita Kempiskan kembali Tadi Tadi di resting 30 menit Kemudian 10 menit Nah sekarang Itu 25 menit Ini udah masuk Penggorengan Tapi tenang aja ya Nanti ini resep Fulnya akan di upload ke Facebook Sajian Sedap Sama YouTube Sajian Sedap Juga Iya bener banget Kak Disini aku mau bentuk lonjong Kak Biar Biar bagus juga Nggak Biasanya Kalau biasanya Kan cuman Lingkaran gitu ya Sese lovers Disini Aku bentuk Seperti ini Jangan lupa untuk Diikat Lebih terat Jangan ada celahnya Jangan ada celahnya Biar isiannya juga Nggak keluar Bener banget Satu lagi deh Kita Lihat Isiannya Seberapa banyak Untuk isian selera Sese lovers Tapi bagiku Aku suka banget Isiannya Jadi Mau banyak Kak Jangan lupa Isian dari Roti ini Harus benar-benar Dingin Jangan santai Masih hangat Kemudian langsung Ditaruh Ditaruh Iya bener Karena nanti Dia akan Mempengaruhi Adonannya Dia akan Lebih ngembang Lebih cepat Dan juga Overcuffing Nantinya Jadi kita Kalau bisa Isiannya itu Benar-benar Dingin Ini lucu ya Bentuknya Nah selovers Jangan khawatir Nih Jadi nanti Kita resting lagi Selama 25 menit Yang sudah diisi Didiamkan lagi Dan disini Aku udah Ada yang Diamkan Selama 26 menit Nah Seperti ini Saselovers Nextnya Yaitu kita Akan Akan apa ini Kak Langsung digoreng Atau masih ada Tahap lagi Ada tahap lagi Yaitu Kita akan melapisi Rotinya Dengan Dengan Toul Ini Parutan kelapa Halus ini Iya benar Berarti teksturnya Makin Genis 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 Kenasaran Ini udah pengen Coba Rasanya Sebenarnya Coba Ini di Lapisi Dengan air Seperti ini Ini air biasa Air biasa aja Kemudian masukkan Ini kelapa Kelapa Atau kering Kelapa kering Kelapa yang kering Biasanya ada di Ini Tokong-tokong kue Tokong-tokong kue Ada pasti Tokong-tokong kue ya Iya benar Kemudian kita langsung Borek ya Caranya Tau dia benar-benar Sudah Panas Masukin Nanti ada bubble-bubblenya Kalau berbusa ya Kalau sudah berbusa Sudah panas Berarti masih sedikit lagi ya Tau Belum ya Iya Berarti sekarang Kita baru Lapisin lagi aja ya Iya Gimana Saya lovers Udah mulai tertarik Belum nih Untuk coba Bikin Di rumah Iya nih Kalau aku sih Udah pengen ya Pengen coba bikin Apalagi Ini gak perlu Pake oven Benar Sudah Benefitnya banyak banget ya Benefit banget Karena kadang Gak semukan yang punya oven Di rumah Benar banget Jadi Gak ada alasan lagi nih Buat Gak bikin roti Gak mencoba Iya Daripada Jajan terus di luar Iya benar Terus juga Gak pake mixer Itu juga Gak apa-apa Pake hand mixer Biasa juga bisa Nah kalo Saksa-waksa Samput nih Kok kayaknya Kebuka gitu ya Boleh dilapisin aja Dengan air Seperti ini Oh Diolesi aja ya Pake kuasnya Ini yang sudah kita diamkan selama 25 menit ya Kak Sasa Jadi tadi udah di resting 10 menit Kemudian kita resting lagi 25 menit setelah diisi sama isiannya Iya Iya Kapisi dengan air Kapisi dengan air Dibalur lagi Selain pake ini Gak bisa ya Boleh banget pake tepung panir Tepung panir Oh tepung panir juga boleh Juga boleh Yuk kita goreng Oke Seperti ini udah pasti panas sih Pastiin bener-bener panas ya Apinya ini sedang aja kalo menggoreng atau kecil kan Di awal panas dulu Kemudian aku digoreng boleh dikecilkan apinya Kecilkan ya Dan aja ya Ini nih nanti dia berubah warnanya Berubah warnanya Kemudian juga semakin ngembang Banyak banget step-step dari roti ya kak ya Kalo sasa lovers bingung Bisa langsung liat aja di Youtube channel kita Atau mungkin mau berlangganan Tabloid Saji Yaitu di Fabloid Saji 486 Fabloid Saji 486 itu ada varian roti Banyak banget Banyak banget Penasaran banget nih Boleh banget langsung liat di gridstore Jangan lupa untuk berlangganan juga nih kak sasa lovers Gimana kak sasa ada pertanyaan lagi gak nih Dari sasa lovers semua Atau mungkin curhat-curhatan dari sasa lovers Curhat-curhatan nih aduh Saya jadi mau curhat deh Bikin roti itu bosen nih Rotinya gitu-gitu aja Terima kasih ya Diri Sedat Ini udah beneran ya Ngembang dia Dan mulai berubah warnanya Udah mulai berubah warna juga Nah Jadi buat sasa lovers nanti resepnya ini akan di upload ke youtube nya kursus masak sajian sedap dan sajian sedap juga Jadi kalo ketinggalan nih baru join sekarang karena tadi ada kerjaan rumah yang gak bisa ditinggal tenang aja Nanti bisa ditonton ulang Jadi udah mulai kecoklatan nih kak sasa Biasa warnanya tuh beda-beda gitu Tapi sebenernya kalo udah kecoklatan tuh udah bisa diangkat Udah bisa diangkat Nah ini udah kedua sisinya untuk kecoklatan kita angkat Aduh ini kecoklatan Ini udah jadinya ya kak ya Sudah jadinya Jadi ini udah tahap udah mau jadi Sebenernya udah jadi sih Iya buat sasa lovers yang baru join Nanti ini resepnya akan di upload ke youtube sajian sedap sama kursus masak sajian sedap ya Jadi gak perlu takut ketinggalan tadi belum sempet nonton Nanti fullnya mulai dari bahan-bahannya apa aja Itu nanti akan di upload Iya betul Dan kalo pun mau request untuk kursus masak online selanjutnya juga bisa komen aja di bawah Nanti idenya ditampung dulu nih Mungkin buat kursus masak selanjutnya Terima kasih tadi ya buat yang udah request panada goreng ya Iya betul Langsung kita plating aja ya rasa sa Tadi ini resepnya bisa jadi 30 buah ya kak? Iya 30 buah 20 sampai 30 buah Tergantung sama ukuran dari yang sasa lovers inginkan Ini aku tadi pakai 50 gram Oke Nah kak sasa mungkin kita potongnya satu supaya Oh iya biar ketauan isinya kayak gimana kalo udah digoreng Penasaran penasaran nih jajeng-jajeng Panas nih jajeng-jajeng Panas nih jajeng-jajeng Panas nih jajeng-jajeng Panas Masih panas nih kak sasa Masih panas nih kak sasa Ini dia Kita lihat tuh Wow Oke kita lihat tuh Dalamnya ngembang Dalamnya juga matang merata Dan isiannya pasti mantep banget kak sasa Hmm Boleh banget langsung di remake nih Sajian Sajian open semua Buat dicoba nanti weekend ini ya Jadi Sudah jadi Oke Itu dia resep roti goreng kelapa wijen Bagi sasa lovers yang mau remake Jangan lupa tag Sajian Sedap di Instagram, Facebook dan Twitter dari Sajian Sedap Jangan lewatkan resep-resep yang lainnya ya sasa lovers Saya Clara pamit undur diri Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax